Sekarang kita akan membahas chain rule dengan variable yang lebih banyak Yang mungkin lebih rumit dari sebelumnya Misalnya kita memiliki fungsi w sama dengan fxy Dimana x juga adalah fungsi dari x u v dan y adalah fungsi y u v juga Jadi bukan hanya satu variable t tapi u v Jadi f ini kita lihat ada fungsi dari x dan y Sedangkan x dan y ini juga adalah fungsi dari u v Seperti ini Sekarang pertanyaannya adalah Sebelumnya kita bisa mengubah x ini menjadi lengkap seperti ini Dan y kita ubah menjadi y u v Seperti ini Nah dengan cara ini kita bisa melihat bahwa W itu adalah fungsi terhadap w dan fungsi dari f dan u Sebelumnya x dan y tapi x nya kita pecah atau kita buka X nya itu u dan v Pertanyaannya Oke Bagaimana parsial derivatif ini ya Do Do w dan parsial w parsial u Parsial w parsial v Jadi perubahan w terhadap Perubahan u dan perubahan w terhadap perubahan v Dalam kita gunakan parsial w parsial x Parsial w parsial y X u x v X sub y sub u dan y sub v Oke nah kita coba lihat bagaimana Penjelasannya Prinsipnya sama dengan yang sebelumnya Nah maka kita bisa katakan bahwa D w itu sama dengan f x dx dan f y dy Nah ini prinsip sama dengan yang sebelumnya sudah kita pelajari ya Kalau sebelumnya Kalau kita ingat lagi Yang mana sebentar Oke ini juga Oke prinsipnya sama seperti ini ya D f per dt sama dengan f x dx dt F y dy dt F z dz dt Oke f x dx dan f y dy Nah kemudian Nah dx nya ini kita buka lagi D x itu sama Kalau d w kan sama Karena dia x dan y Maka f x dx dan f y dy Begitu kan Nah dx nya kita buka lagi D x nya apa U v berarti x u d u Dan x v d v Kemudian D y nya kita buka lagi Y nya apa nih Y itu terhadap u dan v Berarti y u d u ditambah y v d v Oke Nah kemudian kita coba collect Begitu ya D u dengan d u nya kita Dalam satu kelompok Ini Kesini D u Ya sini Akhirnya D u nya kita keluarkan Dalam kurung F x x u Ya Dan f y y u Kesini kan ya D x d u keduanya Kemudian Yang Yang terhadap d v Ini juga kita buka Juga kesini Ya Juga kesini Yang f x x v Jadi ini Dan f y y u Disini F y y v Oke D v Nah d v nya Karena dua-duanya dikali d v Kita bisa keluarkan Nah kalau kita lihat Ini tuh apa F x x x u dan f y y u Oh f x x u dan f y y itu kan Sama dengan Partial w per partial u Ya F x x u dan f y y u Jadi kalau misalnya W itu Sama dengan Ya ini U dan U dan U nya begitu ya F x x u dan f y y u Dan sedangkan yang ini Sama dengan apa Oh yang ini adalah Sama sebenarnya mirip kan Dengan yang ini Kita coba ubah warnanya Ini cukup Sebenarnya mirip kan Dengan ini Cuma diganti f x Ini dx Kalau yang ini Jadi Ya Formasinya mirip Begitu ya Dan ini jadi Sehingga menjadi Partial w Partial v Maksudnya apa ini ya Maksudnya adalah Kan ini Kita turunkan lagi ya Ini d w Nah kalau misalnya Kita akan coba D w per du Cuma kita Partial dulu saja Yaitu D w Bagian ininya saja Itu adalah Do Partial w Partial u C karena apa Coba kalau du nya Pindah ruas Jadinya apa Tapi hanya Ininya saja ya Hanya U Terhadap u nya saja Ya maka hasilnya Jadi ini kan Sisa ininya saja Pun Yang ini pun sama seperti itu Ini adalah Dan ininya Pindah ruas begitu Per Do v Partial v Maka Hasilnya akan ini Maka ini tuh Kita katakan sama dengan Do Partial w Partial u Dan yang ini sama dengan Partial w Partial v Seperti itu Oke kita Buka lagi Maka Kalau kita lihat ke sini Berarti Do f Partial w Partial u Atau sebenarnya Namanya sama saja ya Kadang disebut f Kadang disebut w W adalah f Sebenarnya begitu Kalau kita lihat di slide sebelumnya W itu kan sama dengan f Jadi penamaan saja Oke Partial f Per Partial u Partial f Per Partial u Sama dengan ini Sama dengan ini Nah ini kita buka nih F F Sub x Dan x Sub u F sub x Artinya Partial f Per partial x Kemudian x sub u Adalah turunan x Terhadap u Dan f Y ini F Y itu adalah Turunan f Terhadap y Dan Yu Adalah turunan y Terhadap u Begitu Jadi ini Kalau kita lihat Ini adalah Yang ini Begitu Sedangkan yang ini adalah Yang ini Begitu Oke Nah setelah ini Pun yang ini Begitu ya sama ya F x X v Berarti f x Sama dengan Turunan f terhadap x Dan x v Adalah turunan x terhadap v F y Adalah turunan f terhadap y Y v Adalah turunan y terhadap V Nah kita bisa lihat Oke nah dari sini Akhirnya kita bisa melihat Bagaimana cara kita membacanya Seberapa besar f berubah Kalau u berubah Dalam jumlah yang sedikit Kenapa f bisa berubah Ya karena F itu Berubah Kalau x bisa Kalau x berubah Dan x berubah Kalau u berubah Maka f bisa berubah Kalau u berubah Maka pertanyaan tadi Berapa besar f itu berubah Kalau u berubah Dalam jumlah yang sedikit Oke Nah dan maka Komponennya seperti apa Komponennya adalah Seberapa besar x berubah Ketika u berubah Ya Dikalikan dengan Seberapa besar f berubah Ketika x berubah Jadi seperti domino Begitu ya Ketika u berubah X nya berubah Nah karena x nya berubah Itu akan membuat Membuat f nya berubah Jadi seperti domino awalnya Dari u dulu Menghantam x Mungkin x nya ini juga Mendorong f Sehingga f nya berubah Nah maka ini Bentuknya seperti perkalian Begitu ya Kalau u nya kencang Begitu ya berubahnya Maka x nya akan berubah Secara kencang Ikut kencang Sehingga dikalikan dengan f Rate perubahan f Akibat x Dan itu juga Terjadi Terhadap U Itu ya Terhadap y Oke Kalau u nya berubah Y nya akan berubah Dan ketika y nya berubah Dengan sejumlah kecepatan Rate tertentu F nya juga berubah Dan ini kemudian di jumlah Karena Terjadi secara bersamaan Maka di sum Atau di jumlah Kemudian yang perlu di waspade Adalah Jangan sampai tergoda Untuk mencoret Ya Ini seperti Tapi secara logik Ini seperti mencoret Begitu kan ya Nah Tapi harusnya jadinya Dua Partial F Partial U kan Harusnya Maka Jangan kita mencoret Karena ini juga sebenarnya Sifatnya parsial Seperti itu Jadi jangan melakukan Simplifikasi seperti itu Hanya untuk mengingat Mungkin bisa ya Anda menganggap Ini bisa disimplifikasi Seperti seakan-akan Bisa disimplifikasi Kemudian kenapa Ini sifatnya Parsial Do bukan DF Ya Karena Ini parsial terhadap U Karena dia berubah Bukan hanya Karena U Dia juga bisa berubah Karena V Maka kita sebut ini Sebagai Turunan parsial Oke Ya Dan dalam contoh yang lain Misalnya Kita memiliki Koordinat polar Kita punya fungsi F X,Y Dan tapi X-nya itu Adalah R cos theta Y-nya R sin theta Dalam grafik Seperti ini ya Nah pertanyaannya adalah Seberapa besar F berubah Ketika R berubah Jadi kalau kita lihat Gambarannya Ini ada F F ini dipengaruhi oleh X dan Y Tapi X dan Y ini Dipengaruhi oleh R dan theta Oke R dan theta Seperti ini Oke Baik Seperti ini Kemudian Maka Baris warga besar F berubah Ketika R berubah Ya Sama prinsipnya Kayak tadi ya Nah maka Sama dengan Karena arut Maka F Parsial F per parsial X Lalu Terhadap R Begitu kan ya Kemudian Parsial F Parsial Y Lalu terhadap R juga Seperti itu Karena ini terhadap R Nanti kalau terhadap theta Mungkin berbeda lagi Jadi kalau Prinsipnya sama seperti itu Ya seakan-akan kita Seperti dicoret Begitu kan ya Cuma jalur ada dua Bisa lewat X Dan bisa lewat Y Dan dua-duanya Ada pengaruh Sama seperti efek domino Jadi ketika Blok ini jatuh Maka dia akan Menyentuh X Dan menyentuh Y Dan X dan Y ini Akan mendorong Perubahan pada F Mengalir begitu Aliran dari R R nya ke X Lalu R nya juga Mengalir ke Y Baru dari X dan Y ini Ujungnya Muaranya Kedalam perubahan R Oke Seperti itu Jadi sama Bagaimana kalau misalnya Kalau pertanyaan berikutnya F Per Theta Begitu ya Nah nanti Silahkan Ini mungkin jadi latihan Begitu ya Kita coba pikirkan Tapi prinsipnya akan Akan sama Kita akan membaca dulu F nya itu Dari theta ke F Itu jalurnya bagaimana Dari F ke theta Dari theta ke F Itu lewat X dulu Berarti Parsial F Parsial X Parsial X Parsial T Ditambah Jalur kedua lewat mana Lewat Y Parsial F Parsial Y Parsial Y Parsial T Oke Dan ini Kita lanjutkan yang ini Parsial F terhadap Parsial X Itu sama dengan F X Parsial X Per parsial R Sama dengan Cos theta Ditambah Parsial F Parsial Y Sama dengan F sub Y Parsial Y Per parsial R Sama dengan Sin theta Dari mana Cos Do X Per do R Ini dari Ini Kalau ini kita turunkan Terhadap R Jadinya cos theta Yang ini Diturunkan terhadap R Jadinya sin theta Oke Jadi kita dapatkan Seperti ini F X nya berapa ya Kita gak tau Fungsi F nya gak dibuka disini Cuman kita bisa mengatau Berapa Berapa besar F berubah Ketika R Berapa besar F berubah Ketika R berubah Dalam jumlah yang sedikit Oke Nah nanti Di sesi berikutnya Perlu mengingat Ada konsep Namanya gradient Vector Yaitu adalah Vector Yang komponennya Adalah Parsial Derivatif Segitiga terbalik F ini adalah F sub X Jadi F nya Diturunkan terhadap X F nya diturunkan terhadap Y Koma F nya diturunkan terhadap Z Oke Oke Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya